Jadi kaya-kira Pak Dubes, apa kaya-kira yang bisa disinerjikan mungkin kolaborasi bisnis antara Indonesia-Portugal yang bisa dioptimalkan? Ya, memang di masa lalu kita mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Portugal karena masalah timur-timur waktu itu ya. Kita dianggap mengokupasi timur-timur kala itu, tetapi setelah tahun 1999 ada self-determination, penentuan nasib sendiri, kemudian timur-timur itu menjadi negara, timur-leste yang kita kenal sekarang. Lalu serta-merta hubungan kita menjadi normal kembali. Dan itu dimulai dari tahun 2000, waktu zaman Pak Habibie dan Gus Dur dibuktikan dengan menempatkan Duta Besar di sana gitu. Kemudian kalau apa yang perlu kita, apa yang mungkin bisa, nah saat ini itu kita sebenarnya mendapat manfaat dari perang Rusia-Ukraina. Karena minyak matahari yang disuplai besar dari Ukraina itu tidak bisa masuk ketika itu, sehingga bisa di-replace dengan pump oil. Nah kemudian waktu itu sempat berjalan, lalu ada minyak jadi mahal gitu karena apa namanya itu perang di Teluk juga. Nah kemudian biodiesel itu adalah salah satu pilihan dan mereka punya industri untuk itu, refinery, itu mereka impor minyak jelantah, kemudian limbah dari minyak sawit yang kita kenal namanya Pome. Pome itu pump oil, milk effluent, jadi limbah dari minyak sawit itu. Nah itu sempat berjalan, mereka sudah tanda-tanda kontra 60 juta USD per tahun, tetapi dengan ada perang Israel dan Palestine, itu akhirnya jalur pelayaran menjadi berubah panjang sehingga yang tadinya secara ekonomi itu menguntungkan, sekarang jadi rugi. Akhirnya hold dulu sambil menunggu perkembangan perang Israel dan Palestine ini berhenti ya. Terus kemudian juga ada upaya juga dari Uni Eropa memperlakukan ban terhadap produk sawit Indonesia dan Malaysia itu, yang kita kenal dengan istilahnya EUDR gitu loh, jadi deforestation, jadi isu apa namanya ini merusak hutan gitu loh. Itu juga Uni Eropa mau melakukan. Banyak betul tantangannya, tetapi sebagai duta besar kita harus mencari cara dan ya Portugal salah satu yang ya anggota Uni Eropa tetapi ada cara yang selalu bisa kita tembus. Memang karena jaraknya terlalu jauh ya, mungkin transportasinya belum efisien juga ya. Betul, itulah memang biaya bahan bakar untuk sampai di Portugal dari sini memang itu yang bikin kita rugi. Saya mencoba menyiasati bagaimana kalau refinery-nya itu, anda investasi di Indonesia sehingga bahan baku Pome itu kan lebih mudah. Tinggal langsung proses ya. Masalahnya kita ada kendala dari peraturan, regulasi di dalam negeri sendiri, di mana misal itu dilarang untuk diekspor. Oh, jadi kalau refinery di sini proses sampai jadi, nggak boleh diekspor. Nggak boleh diekspor karena ada aturan. Nah, sehingga mereka nggak mau investasi untuk refinery di sini. Nah, saat ini yang menikmati itu ya Singapura dan Malaysia. Dia beli limbahnya dari sini, dia produk di sana, kemudian diekspor ke Eropa dengan harga yang mahal. Nah, itu juga salah satu yang saya bicarakan nanti dengan Menteri Perdagangan. Nah, betul. Jadi barangkali Bapak beri masukan supaya pemerintah mencabut itu aturannya. Itu dicabut. Supaya kita bisa... Atau di satu, diberlakukan khusus barangkali. Dan kalau itu bisa diberlakukan, bukan cuma investor dari luar yang mau bikin refinery. Pasti orang kita juga mau bikin refinery di sini dan keuntungannya pasti lebih besar. Apalagi khusus yang menggunakan limbahnya tadinya di sini nggak ada nilainya. Karena ke depan ini kan biodiesel itu sangat dibutuhkan karena isu lingkungan. Kalau fosil ini kan itu dibuat supaya berhenti, digantikan dengan energi terbarukan. Nah, itulah pilihan itu. Ya, memang pemerintah sekarang sudah meningkatkan biodieselnya itu dengan campuran minyak sawit. Hal lainnya yang juga besar itu kopi, Pak. Jadi kopi ini, kalau untuk Portugal sendiri konsumsi kopi itu tinggi. Importir atau eksportir kopi ke Portugal terbesar itu kan berhasil nomor satu, nomor dua Indonesia, Pak. Nah, kopi ini juga waktu itu ada penaltanganan MOU 40 juta USD untuk jangka waktu lima tahun. Nah, itu kopi dari sini. Cuman itu bukan dikonsumsi di Portugal semuanya, tapi perusahaan yang mengimpor dari Indonesia itu, itu dia sebagai, apa namanya, itu haps saja karena itu juga dijual lagi ke negara-negara lain di sekitar Portugal. Iya, kan kalau Bapak kan asli lahir di Mamasai ya. Kopi Mamasai ini kan sangat terkenal. Betul, betul. Banyak kali bisa dioptimalkan kampung Bapak sendiri supaya kopinya bisa di eksport ke Portugal. Saya sedang berusaha untuk menjual kopi Mamasai itu, dan nanti akan ada misi yang saya undang ke sana untuk ikut dalam festival kopi Indonesia yang mau saya lakukan di sana gitu untuk promosi kopi kita. Karena kopi kita terlalu banyak, Pak. Dari Papua, dari Aceh, dari Lampung, dari Musa Tenggara, dari Bali. Masing-masing punya rasa yang berbeda. Yang ciri khas, yang terkenal. Betul, betul.